Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbagi informasi kawan terkait masalah korupsi Tima ya Disadur dari media online Prohabat Tribun News Dengan judul ini dia sosok terkaya di kasus korupsi Tima 271 triliun rupiah Inilah sosok yang paling kaya di pusaran kasus korupsi Tima 271 triliun rupiah Hartanya bahkan mencapai ratusan miliar Ia adalah Tanron alias Aon, bos Tima asal Bangka Tengah, Bangka Bolitung Bukan orang sembarangan, harta kekayaan Tanron bahkan mencapai ratusan miliar rupiah Tanron dan Harvey Muis adalah 2 dari 16 tersangka kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Tima di wilayah IUPT Tima TBK 2015-2022 Dalam kasus dugaan korupsi ini peran Aon sangat vital Dalam rilis yang diterima Bangkapos.com dari Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung Peristiwa ini bermula dari perjanjian kerjasama sewa peralatan prosesin peluburan Tima Yang dilakukan CV Venus Inti Perkasa atau VIP Dengan PT Tima TBK pada tahun 2018 CP Venus Inti Perkasa berlokasi di kawasan industri Ketapang Pangkal Pinan Dan sudah beroperasi sejak tahun 2008 Produksi Tima perusahaan dikenal dengan nama Ketapang Sesuai lokasi tempat beroperasinya perusahaan Semua produk Semua produk diestandarisasi dengan minimum kandungan Tima SN 99,90% Di ekspor ke Singapura, Malaysia, Eropa, dan Cina Produksi Optimium adalah sebesar 6.000 ton Tima Batangan per tahun Tamron selaku pemilik CP VIP Memerintahkan tersangka AA atau Ahmad Albani Selaku pemanajer operasional tambang CP VIP Untuk menyediakan biji tima Dengan cara membentuk beberapa perusahaan boneka Seperti CPSEP, CPMJP, dan CPMB Guna mengumpulkan biji tima ilegal dari IUPT Tima TBK Untuk melegalkan kegiatan perusahaan boneka tersebut PT Tima TBK menerbitkan surat perintah kerja Seolah-olah terdapat kegiatan borongan pengangkutan sisa hasil mineral Tima Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara Dan hingga saat ini kami masih menunggu hasil penghitungannya Dari hasil ini Kejabun telah melakukan penyitaan terhadap 55 alat berat Yang terdiri dari 53 unit eksakvator dan 2 unit bulldozer Yang diduga kuat milik tersangka TN alias AN Serta melakukan penyitaan terhadap emas logam mulia sebesar 1062 gram Juga uang tunai baik mata uang asing maupun mata uang rupiah Dengan rincian 83,8 miliar rupiah 1,54 juta USD AS atau setara 24,5 miliar Kemudian 433 ribu dolar Sikapur atau 5,2 miliar Dan 1,840 dolar Australia atau 19,2 juta Sehingga uang tunai yang disita 165 miliar Demikian informasi kawan Mari kita bersama-sama gaungkan untuk melawan korupsi ini Semoga berlaku undang-undang yang memiskingkan atau mengambil aset-aset perkultur Baikkan videonya kawan Terima kasih Terima kasih